Tanya, saya kan diso, gitu ya, ada yang menyampaikan itu. Presiden diso, ada yang ngomong presiden klemar-klemar, tidak tegas. Tapi begitu kita menegakkan undang-undang, balik lagi, meloncat menjadi otoriter, menjadi diktator. Yang benar yang mana? Yang benar yang klemar-klemar, yang diso, atau yang diktator, atau yang otoriter. Saya kira negara ini adalah negara hukum yang demokratis. Lembaga-lembaga mempunyai peran sendiri-sendiri, mana yang mengontrol, mana yang mengawasi, mana yang melakukan, melaksanakan program-program yang ada, eksekutif misalnya. Dan selain lembaga-lembaga yang ada, lembaga-lembaga negara yang ada, kan juga ada pers, ya kan. Ada media, ada lembaga swadaya masyarakat ada, ada masyarakat itu sendiri, semuanya mengawasi, gitu. Jadi negara ini adalah negara hukum yang demokratis, yang itu dijamin oleh konstitusi. Tidak akan ada yang namanya otoriter dan diktator di Indonesia. Farli Zon menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo tentang wajah diktator. Melalui akun media sosialnya, Farli menyatakan menilai diktator bukan dari wajah, tapi dari kebijakan dan tindakan. Pengamat komunikasi politik menyebut Presiden Joko Widodo sudah tidak nyaman dengan pelabelan di media sosial yang menyatakan dirinya otoriter. Tidak usah tanggap, presidennya tidak diktator. Sekarang di mana sudah banyak yang menyampaikan, Presiden Joko Widodo itu otoriter, diktator. Masa wajah saya kayak gini wajah diktator. Seloroh Presiden Joko Widodo disampaikan saat membuka kejuaraan silat nasional remaja di Jakarta Timur selasa kemarin. Joko Widodo menegaskan dirinya bukan bagian dari pola kepemimpinan tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Farli Zon menanggapi ucapan Joko Widodo melalui akun media sosial Twitter. Ia menulis, menilai diktator itu bukan dari wajahnya, tapi kebijakan dan tindakannya. Tumpas ormas, tangkap seenaknya, tuduh makar dan lain-lain apa demokratis. Pengamat politik M. Kodari menyatakan pemerintahan demokratis sudah berjalan. Namun secara individu bisa disebut, Presiden Joko Widodo dinilai lebih berani. Kalau dikatakan diktator pasti jauh ya, otoriter juga pasti jauh. Yang kategori yang mungkin tepat adalah Jokowi ini dia spektrumnya antara pemimpin yang berani atau tidak berani, tegas atau tidak tegas. Gaya komunikasi ala Jokowi Widodo sengaja dihadirkan karena Presiden sudah tidak nyaman dengan pelabelan dirinya di sosial media yang dapat mempengaruhi persepsi. Itu memosisikan Jokowi kan dalam konteks komunikasi politik itu ada labeling ya, ada name calling itu pemberian label buruk seperti bisa diktator, otoriter, itu kan sudah masuk labeling. Nah, labeling itu kalau kemudian tidak di-counter itu bisa kemudian terus-menerus akhirnya memengaruhi atau memapar persepsi. Konteks politik nasional tak bisa dinafikan sebagai asal mulatudingan dari lawan politik. Di antaranya adalah penerbitan Perpu Ormas nomor 2 tahun 2017, serta diloloskannya Undang-Undang Pemilu yang diantaranya mengatur Presiden Tresot 20% suara Parlemen dan 25% suara sah nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Hari ini Presiden Jokowi Widodo pun kembali angkat bicara mengenai diktator. Jika sebelumnya soal diktator itu dikemukakan dalam nuansa informal saat membuka kejuaran silat remaja di Jakarta, hari ini Presiden Jokowi berbicara mengenai diktator saat berpidato dalam acara simposium mahkamah konstitusi se-Asia di Solo. Presiden memaparkan tentang kemajemukan Indonesia baik dari jumlah suku, bahasa, dan agama. Untuk mengelola kemajemukan itu, Indonesia berdiri di atas konstitusi yang melindungi segenap warga negara. Selain itu, konstitusi juga menjamin setiap lembaga negara saling mengawasi satu sama lain. Dengan mekanisme seperti ini dipastikan tidak ada satu lembaga negara pun termasuk lembaga kepresidenan yang bertindak sebagai diktator. Selain itu, sebagai negara demokrasi, Indonesia menjadikan konstitusi sebagai rujukan utama dalam membangun praktek demokrasi yang sehat dan terlembaga. Merujuk konstitusi kita, tidak ada satupun institusi yang memiliki kekuasaan mutra, apalagi seperti diktator. Konstitusi memastikan adanya perimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara dan bisa saling mengontrol.